Daud Cino Yordan kembali mengukir sejarah dengan merebut juara IBA atas nama Michael Makona yang TKO pada ronde ke-8 diselenggarakan di Jatimpak Batu Malang. Pertandingan ini sungguh sangat ketat karena kedua petinju memang sudah benar-benar profesional. Salah seorang pelatih tinju Daud Yordan yaitu Damianus Yordan yang juga kakak kandung daripada Cino Derangan mengatakan bahwa pertandingan ini sungguh sangat ketat. Karena selain memiliki kelebihan lawan yaitu Michael Makona ini juga berpengalaman. Namun demikian Daud juga sudah lebih berpengalaman karena emosinya juga sudah dapat terkendali. Sehingga tahap demi tahap Daud dapat mengalahkan petinju dari Afrika ini. Menurut Damianus Yordan keistimewaan daripada Daud ini sang adik berhasil menjuarai tiga kelas yang berbeda. Yaitu dari kelas Walter Yunor IBA yang baru saja direbut. Kemudian WBO Orianta beberapa waktu yang lalu dan juga WBO Internasional. Masyarakat Kabupaten Kayung Utara yang berlokasi di Sukadana dan juga warga Kalbar turut bersuka cita karena kemenangan Daud yang sekian kalinya. Dengan adanya kemenangan ini akan membawa nama baik Kalimantan Barat di kancah internasional. Selamat untuk Daud dan juga ucapan terima kasih ditujuan kepada Mahkota Promotion yang telah berhasil mempromosikan petinju asal Kalbar ini secara non-stop ke luar negeri. Tawasan ini memiliki ambil peserta air sejun yang jernih dengan pokon bebatuan yang ada di sekitar.